Sebagai salah satu komitmen pemerintah baru dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan yang saat ini berada di angka 9,03%, anggota DPR RI menilai hal tersebut bisa diatasi melalui peningkatan sektor pendidikan. Anggota DPR RI Sujat Miko mengapresiasi semangat kerakyatan Presiden Prabowo yang dinilai cukup baik, utamanya untuk menekan angka kemiskinan. Masalah kemiskinan dan pengangguran juga dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA. Mengingat, pendidikan merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas SDM yang terampil dan mampu bersaing di kancah internasional. Kemiskinan itu bisa dikurangi ya kalau tingkat pendidikannya bagus. Jadi minimal anak kita itu sekolah sampai SMA. Karena dengan pendidikan bagus, otomatis orang bisa berpikir, orang bisa bekerja dengan baik, skill-nya baik. Ya awalnya kita sekolah itu 9 tahun, ya berarti harus sekolah 12 tahun. Dan itu harus gratis, pemerintah harus punya tanggung jawab itu. SDM-nya baik, otomatis itu nanti lapangan pekerjaan. Dan kita ini bisa bersaing ya dengan negara-negara lain seperti itu. Lebih lanjut, Sujadmiko sepakat dengan dipecahnya Kemendik Butristek menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Kebijakan tersebut dapat meningkatkan efektivitas kerja pemerintah di sektor pendidikan, dan lebih efektif menyelesaikan masalah pendidikan seperti keterbatasan akses, kualitas guru, hingga kurikulum yang tidak relevan. Fitian dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan.